Hai kembali lagi bersama saya Deby Jammerie, your favorite naturopath Kembali dalam segmen Tanya Sehat Deby Setiap weekend kita ada segmen ini Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan tentang kesehatan Mau dibahas lewat naturopath Boleh banget Stay tune di Root of Life UK Instagram Root of Life UK Jadi harus follow ya Tiap weekend akan dibuka Q&A Nah teman-teman Jadi pastikan Semoga kalau ini bermanfaat Di share Dan jangan lupa untuk di subscribe please Saya lihat banyak banget yang menerima manfaat Tapi belum subscribe Padahal subscribe itu gratis Kenapa sih Dan jangan lupa share Karena sedekah itu juga ada namanya sedekah ilmu Ya kan Ya kita mulai pertanyaan pertama Dari Ibu Linda Chan 68 Apakah penyebab inflamasi di lutut Sehingga bengkak dan perlu disudot cairan keluar Agar tidak sakit Bisa beragam ya Bu Salah satunya karena ada osteoarthritis Ada arthritis Bisa jadi karena trauma juga Seperti kayak patah tulang Injuri ke ligamen Juga bisa Karena kita kalau habis tabrakan juga bisa Atau kecelakaan pas lagi berolahraga Dipakai terus menerus Nggak diada istirahatnya Nggak di stretching sebelumnya Jadi kondisi-kondisi kayak asam urat Arthritis Tumor Itu bisa menjadi salah satu alasan Kenapa kita punya Apa ya Kayak fluid atau cairan Yang terus menerus diproduksi Overproduksi Infeksi bisa jadi terjadi juga Nah berarti ini kalau sudah ada arthritis Ada autoimmune Kondisi autoimmune Jadi wajib banget untuk diputar balik Dengan protokol naturopathy Kalau gimana cairan Supaya nggak sakit lagi Kita hindari semua Yang menyebabkan inflamasi Kita Apa ya Kita turunkan Dan kita latih stimulasi juga Apa Lututnya Supaya si Cairan ini bisa bergerak Dan tentunya aktifkan Limpatik sistem kita juga Panjang nih kalau ini mau dibahas Tapi Ibu Linda kan sudah konsultasi Nanti saya akan jabarkan di report Oke berikutnya Dari Ibu Yuri Underscore Agustin Hai Ibu Dep Ibu mau tanya Kalau kena pelantar fasitis Apakah bisa dibantu dengan pengobatan naturopathy Bisa Thank you You're welcome Berikutnya dari Sabrina Wiesen Likiga protokol Kalau pakai Tera Origin Apakah cukup tambah slippery elm dan probiotik saja Kalau Tera Origin Sudah ada slippery elmnya di dalamnya Bu Jadi tinggal tambah probiotiknya saja Kalau perlu menambahkan digestive enzyme silahkan Atau betan HCL juga Kalau memang dirasakan Asam lambungnya kurang optimal Berikutnya Ibu Mam Dea Underscore Davi Ibu Dep Berapakah dosis B12 Dan biotin Untuk anak 1 tahun Dan 5 tahun Ini kan sudah ada videonya Ibu coba di scroll ya Sudah ada videonya Bu Vitamin B Itu sudah saya satu persatu Saya bikin videonya Sudah termasuk dengan berapa dosisnya sesuai dengan umur Berikutnya Niabasis Bu Dep Obat Ginkgo Biloba itu untuk apa? Yang pertama Ginkgo Biloba bukan obat Tapi Suplementasi Beda jauh ya Obat sama suplementasi Jangan dikabur-kaburkan Apa Fungsinya ini namanya Nggak sama Jadi ini adalah sebuah herbal Suplement herbal Yang sudah Zaman dahulu Kaala Sudah Sudah digunakan Gunanya Untuk Mengatasi Kondisi Darah yang Kental Biasanya Jadi kalau darah kental itu Kan peradaran nggak lancar nih Nah bisa mengganggu Kesehatan otak kita Jadi Bicob Biloba juga digunakan juga Biasanya untuk mempertanjang memori Dan Membantu Sirkulasi Darah Gitu Jadi Buat orang-orang yang punya Darahnya kental Itu bisa dibantu Dengan Antioksidan Jadi Ginkgo Biloba ini Bukan obat Tapi Antioksidan Herbal Suplement Oke Sip Jadi ini bisa bantu Untuk beragam macam Masalah-masalah yang berhubungan Dengan otak juga ya Sama Sirkulasi yang tidak Bagus Sirkulasi darah yang Tidak bagus Berikutnya Ibu Catherine Nyoto Njoto Budep Roasted sesami oil Itu membuat Inflamasi tubuh Kata siapa? Mungkin Roasted sesami oilnya Itu yang Bukan Pure Ya Pastikan harus yang Pure Harusnya Harusnya sih Enggak sih Justru malah Itu sifatnya Sebagai Anti-inflamasi Buat Apa Karena ada kandungan Omega 3 nya juga Terus ada Buat bantu Gula darah Yang biar optimal Memperbaiki Kondisi Artritis Banyak manfaatnya Buat rambut Buat kulit Jadi saya Ini Hoax ini Dapet dari mana Ini Informasinya Berikutnya dari Kirei Underscore Can2 Budep Untuk awal hidup sehat Harus ngapain dulu Harus ngapain dulu ya Waduh Banyak Ikutin ini aja Mikrohabit saya Nah Itu saran yang sangat penting Kalau teman-teman Masih clueless Mikrohabit saya itu Ada di youtube channel ini juga Saya bagi satu video itu Sekitar lima harian gitu ya Coba diikutin dari yang nomor satu Atau bisa main ke tiktok Kalau yang punya tiktok Itu saya jabarin satu persatu Setiap hari Memang belum selesai Nanti doakan Saya punya waktu Untuk menyelesaikan bukunya ya Teman-teman ya Pertama mungkin air putihnya Ditingkatkan Itu adalah obat utama Dan obat pertama Mau penyakit apapun Berikutnya Nopi Yana Nura Budep Anak 8 tahun Diperiksa Dokter mata Dengan pelebaran pupil Hasil Plus 0,25 Apa yang bisa diusahakan Supaya nambah lagi Perubahan nutrisinya bu Nutrisinya diperbaikin ibu Yang memang bagus buat matanya Kita ada kelasnya loh teman-teman Buat mata ini khusus Jadi Makanan itu nutrisi penting banget ya Dan segala macam Mikro nutrisi Saya sudah pernah jelaskan Di youtube channel saya ini Beragam nutrisi itu Dari A, B, C, D, E, K Beberapa mineral juga Jadi ini Kemungkinan besar Kalau 8 tahun aja udah begini Terus juga dicek HbA1c nya nih Ada hubungannya dengan Gula darahnya dia juga Apa? Nggak banyak nih bu Jadi kalau saya ini Ini kalau Apa yang bisa diusahakan Coba Nutrisinya dirubah dulu Lebih banyak Antioksidannya Olahraga Dioptimalkan Terus olahraga mata juga Terus kalau misalnya sering Bilih komputer gitu ya Bagus banget nih Untuk menggunakan Anti-radiasi Kalau ibu lihat Atalinta Deni Sumargo Sekarang pakai kacamata Berwarna oranye Atau pengerah Atau kuning Begini Itu membantu Kesatan mata Saya juga Kalau udah Apa ya Kalau ngerjain Apa klien gitu ya Report klien Setelah staharan Saya di Layar gitu ya Saya pakai ini Gitu Apalagi kalau udah gelap ya Tentu banget Oke Berikutnya Dari Ibu Sabrina Wiesen Pertanyaan Masih sama Tengah lingkar protokol Bu Untuk lingkar protokol L-glutamin 5 gram Kalau kapsul Gimana takarannya Dibaca Di belakangnya Dari supplement Yang ibu beli itu Satu kapsul Kan ada Serving size-nya Satu kapsul Atau dua kapsul Terserah ya Terus dilihat Itu berapa Di situ Jadi misalnya Satu kapsulnya Misalnya Serving size-nya Dua kapsul Di situ Dinyatakan Itu Mengandung Misalnya Per serving size Itu adalah Misalnya 500 miligram Ya berarti Satu gram Satu kapsul aja Cuma 250 miligram Kalau mau dapet Lima gram Berarti 20 kapsul Kalau Satu kapsulnya 500 miligram Berarti Kalau mau dapetin Lima gram Harus 10 kapsul Gitu Bu Jadi dibaca ya Bu Ya Bukan main tebak-tebakan Kita Ibu Rizka Dot 2076 Kalau konsultasi Dengan Bu Debbie Kalau minta resep Meal plan Langkah-langkah 30 hari Bisakah Ala naturopati Ya memang Kalau kosul naturopati Akan diberikan Resep Diberikan meal plan Tapi gini loh Meal plan Kalau dengan saya Itu Ya Meal plan Roughly Karena kan Selera kita Makan beda-beda Pola makan kita Bisa beda-beda Belum tentu Ibu bisa Nggak makan nasi Tiap hari Kayak saya Gitu Jadi Dan bukan Cuma 30 hari Biasanya Ini kayaknya Semuanya gitu deh Kalau mau sembuh Langsung mau kilat-kilat Aja Minimal 3 bulan Perubahan Terus terjadi ya Kalau untuk yang alami Oke Bu Rizka Udah Kalau begitu Semua sudah selesai Terima kasih Atas Stay tune-nya Semoga bermanfaat Jangan lupa Minggu depan Kita bisa ketemu lagi Bye-bye Salam sehat selalu Sarangnya Bye-bye 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 Bye-bye